Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi wa sallam alihi wa lalih Kepada yang terhormat guru bidang studi sejarah kebudayaan islam yaitu Rabbi Amirul SPDI Sebelumnya saya disini akan menyampaikan beberapa materi Namun disini saya tidak sendiri melainkan bersama teman-teman kompok saya Kompok 5.9.E yang beranggotakan Yang pertama Rahma Andara Yang kedua Rizka Adrianti Yang ketiga Risti Alaika Yang keempat Sahya Zaida Dan yang kelima Salwa Nafisa Materi presentasi sebagai berikut Yang pertama pesantren pendidikan keislaman dan kehasilan di Indonesia Yang kedua pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah Dan yang ketiga pondok pesantren di berbagai wilayah di Indonesia Satu, pondok pesantren pendidikan keislaman dan kehasilan Indonesia Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia Sehingga begitu mengakat dengan budaya bangsa Serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian Pesantren memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan Dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada Dan membudayakan sekaligus berkembang Mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri Yaitu keislaman dan keaslian Indonesia Maksudnya, sebagai lembaga pendidik yang identik dengan keislaman sekaligus orinisial Asli berasal dari Indonesia Dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama Untuk tempat tinggal peserta didik yang bisa disebut santrik Pondok berasal dari kosa kata bahasa Arab Pondok yang memiliki makna asrama Atau tempat di mana peserta didik tinggal Ada pun pesantren berasal dari kosa kata lokal Yaitu santrik yang bermakna siswa atau peserta didik Dengan demikian, pondok pesantren merupakan perpaduan kosa kata bahasa Arab dan lokal Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal Di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik pendalaman ilmu agama Dua, pendidikan pesantren sebagai serangan dakwah Pendidikan pondok pesantren merupakan rangkaian proses belajar mengajar berasrama Yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar perasaan peserta didik di masa yang akan datang Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran, dan latihan Baik secara konfisional maupun sudah mengalami sentuhan metode modern Menurut Agus Sunyoto di dalam buku atas oleh Songo Usaha dakwah Islam yang dijalankan oleh Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya Pola dakwah tersebut adalah melalui perkembangan model dakwah yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu, Buddha, serta pedepokan Yang merupakan lembaga pendidikan kapitayan, tempat bermukim para canterik yang dipormat Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen yang menjadi ciri khas tersendiri Yang pertama, kiai sebagai komponen sentral di dalam pondok pesantren Yang kedua, santri, peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren Yang ketiga, mesjid atau musola, sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan dalam pondok pesantren Yang keempat, pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri atau santriwati Yang kelima, kitab kuning, materi pokok dalam kurikulum pendidikan di pondok pesantren Dan yang keenam, metode pengajaran sorogan, pendongan, dan al-ibnul ijasa Serta model pengajaran utawi iki-iku Yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna kedudukan dan masing-masing fungsi kalimat Dalam bahasa-bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karumah Atau suatu kemuliaan dari Allah dan baraka atau suatu kebaikan rohania yang dapat dilimpahkan kepada orang lain terutama anak dan santrinya Istilah santri pada dasarnya muncul bersamaan dengan berdirinya pesantren Indonesia Santri yang dikenal sebagai penghuni pesantren bila dikaji tentunya tidak akan lepas dari figur seorang kiai Yang membentuk kepribadian dan karakternya serta sebagai lingkungan kehidupannya selama menjadi santri Pada awalnya bentuk pengajaran pesantren adalah halokoh Yakni lesehan di mana seorang kiai duduk bersila di tengah-tengah para santri Kiai tersebut membacakan atau menyimak kitab tertentu di hadapan para santrinya Tiga, pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia Berdasarkan data dari pusat penelitian dan pengembangan pendidikan agama-keagaman Serta badan dibang dan dikat kementerian agama Republik Indonesia pada tahun 2006 Tidak kurang dari 14.067 penuh pesantren tersebar luas di Indonesia Hal ini menunjukkan bahwa penuh pesantren secara kuantitatif mampu berkembang Dan tetap menjadi kebutuhan bahasa Indonesia Persebaran penuh pesantren terbanyak di Pulau Jawa Kemudian disusun Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi